Hai, cofrens, sebab soal kali ini kita akan mencari himpunan penyelesaian yang mana X-nya nanti merupakan himpunan bilangan pecahan. Nah, perhatikan untuk yang A, di sini kita punya pecahan campuran 7 1 per 2. Kita buat menjadi pecahan biasa. Caranya perhatikan, kalau misalnya kita punya bentuk pecahan campurannya adalah A, B per C, ini sama dengan A kali C ditambah B dibagi C. Jadi kalau 7 1 per 2 itu ekivalen dengan 7 kali 2 itu 14 ditambah 1 dibagi 2. Ini sama dengan X dikurang 1 per 4. Kita pindah ruaskan min 1 per 4-nya ke kiri, maka kita akan punya di sini 14 tambah 1 kan 15, menjadi 15 per 2 ditambah 1 per 4 sama dengan X. Selanjutnya untuk menjumlahkan pecahan kita buat penyebutnya sama dulu. Kita buat sama-sama 4. Jadi 15 per 2 kita kalikan 2 untuk pemilangan dan penyebut, maka kita punya 30 per 4 ditambah 1 per 4 sama dengan X. Maka 30 tambah 1 adalah 31. Jadi kita punya 31 per 4 sama dengan X. Dan 31 per 4 merupakan bilangan pecahan. Jadi untuk yang A, jawabannya adalah ketika X-nya sama dengan 31 per 4. Selanjutnya yang B, perhatikan kita punya setengah X sama dengan 7 3 per 4 kita ubah menjadi pecahan biasa. Maka 7 kali 4, 28 ditambah 3 dibagi 4. Sekarang kita pindah ruaskan setengahnya ke kanan, maka kita akan punya X sama dengan 28 tambah 3 ini 31. Jadi 31 per 4 dikalikan 2. Oke, nah sekarang 2 dengan 4 dapat kita coret. Kita bagi 2 semua. Sehingga kita coret bahwa X-nya sama dengan 31 per 2. Yang mana 31 per 2 adalah bilangan pecahan. Jadi untuk yang B, jawabannya adalah ketika X sama dengan 31 per 2. Selanjutnya untuk yang C, kita akan menggunakan metode kali silang, perkalian silang. Jadi 5-nya kita kalikan ke 6, kita coret 30. Sama dengan kita coretkan X-nya ke 3, kita coret 3X. Lalu kita bagi 3 semua, sehingga kita coret 30 bagi 3 adalah 10, sama dengan 3X bagi 3 adalah X. Walaupun 10 ini bilangan bulat, tapi sebenarnya 10 ini juga termasuk ke dalam bilangan pecahan. Karena dapat kita tulis menjadi 10 per 1, 20 per 2, atau seterusnya. Jadi untuk yang C, jawabannya adalah ketika X sama dengan 10. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.